Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Caipul TV Pada kesempatan kali ini saya ingin doakan teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik Sehat selalu, dimurahkan rezekinya Dan diberkahi oleh Allah SWT Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan sedikit informasi terkait BLT tahap 2 dan tahap selanjutnya Kebetulan teman-teman, saya adalah admin HRD di perusahaan Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari karyawan Kapan, BLT cair, kapan Jadi saya selaku admin PIC di HRD Saya langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Untuk menanjakan perihal-perihal tersebut Karena saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari pihak karyawan Kemudian saya berinisiatif untuk mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan Atau BPJS Ketenagakerjaan Di dalam pertemuan saya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Banyak yang saya tanyakan kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan Di antaranya pertanyaan-pertanyaan yang dikeluhkan oleh karyawan Terkait beda nik, beda nama, dan beda tanggal lahir Kemudian pihak dari BPJS Ketenagakerjaan Apabila di data SIPP online masih dalam keadaan valid Itu tidak ada masalah Nah, kemudian Jadi bagaimana skema, bagaimana prosedur pembayarannya Bagaimana skema pembayarannya Jadi, kapan BLT tahap kedua cair? Oke, dijelaskan sebagai penjelasannya Sebagai asumsinya bahwa Di sebelumnya 2,5 juta tenaga kerja Yang mendapatkan BLT di tahap 1 Di tahap 1 Kementerian Tenaga Kerja menerima data dari Jam Sosted Pada tanggal 24 Agustus Kemenangkan mendapatkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Sebanyak 2,5 juta Kemudian dari tanggal 24 Agustus Membutuhkan proses validasi sekitar 3 hari Kemudian pada tanggal 27 Agustus Pemerintah melalui Presiden resmi meluncurkan bantuan subsidi upah Pada tanggal 27 Agustus Jadi membutuhkan validasi data selama 3 atau 4 hari Oke, untuk tahap kedua Kemenangkan menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 September Kemudian setelah tanggal 1 September Diterima oleh Kemenangkan sejumlah 3 juta pekerja Dan lembaga-lembaga yang terkait Mengadakan validasi data selama 3 atau 4 hari Kemungkinan sekarang tanggal 3 Kemungkinan besok mulai dicairkan Tapi saya ketemu dengan beberapa karyawan di sekitaran Aceh Jadi mereka mengatakan saya sudah menerima Mas, saya sudah menerima Jadi mungkin itu adalah tahap yang pertama Mungkin seperti itu skema pemeriksaan validasi datanya Setelah Kemenangkan menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan Kemudian baru dilakukan proses validasi Setelah dilakukan proses validasi Antara 2, 3, 3 atau 4 hari Maka setelah proses validasinya selesai Maka bantuan subsidi upah itu akan ditransfer ke masing-masing Kemudian ada satu hal lagi yang menarik Bahwa untuk bantuan subsidi upah ini Tidak akan diberikan kepada karyawan Apabila sebelumnya sudah mendapatkan bantuan dari desa Itu ya teman-teman Kalau yang kemarin sudah mendapat bantuan subsidi 600 ribu dari desa Maka bantuan subsidi upah tidak akan didapat lagi Dan itulah informasi yang saya dapatkan Oke Kemudian kemarin juga Ibu Menaker menjelaskan Minta sabar Sepanjang teman-teman sudah menyerahkan nomor rekeningnya yang masih aktif Sepanjang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Atau memenuhi syarat itu tinggal tunggu waktu saja Selagi kepesertaan kita aktif Selagi nomor rekening sudah diberikan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Selama itu pula kita masih berkesempatan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah Oke Saya Saiful Ihwan Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Saiful Ihwan dari Caipul TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh